Personel BPBD Gresik sudah tiba di Pulau Bawean, Gresik, Sabtu, 23 Maret 2024, pagi. Termasuk sejumlah perlengkapan mulai dari tenda, terpal, hingga makanan siap saji. Semuanya dikirim ke Pulau Bawean Gresik menggunakan kapal gili iang pada Jumat, 22 Maret 2024, malam. Hingga sekira pukul 7 WIB, tercatat sudah 150 kali gempa di Pulau Bawean Gresik. Tambahan personel dari BPBD Gresik ini akan membantu warga di dua kecamatan di Pulau Bawean yang berjarak 80 mil dari kota Gresik. Mayoritas rumah warga di Pulau Bawean ambruk imbas gempa bumi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 60-70 persen rumah mengalami kerusakan di Pulau Bawean. Tim pertama yang tiba di Pulau Bawean membawa logistik tenda darurat, terpal, dan bahan makanan. Kepala BPBD Gresik Soekardi mengatakan, pihaknya mengirim perlengkapan untuk warga, mengingat banyaknya warga yang mengungsi di luar rumah. Makanan siap saji, mobil bak terbuka, terpal, dan tenda sudah dikirim. Personel nanti akan mendata lagi secara rinci kebutuhan warga, untuk kita kirim lagi, ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2024. Dampak dari gempa bumi tersebut, sejumlah bangunan rusak mulai dari rumah warga, rumah sakit, dan masjid. Dampaknya kerusakan fisik bangunan rumah kerusakan rumah sakit di Pulau Bawean, masjid ada yang roboh, tukasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!